ada update baru yaitu versi 172 Halo bosku semuanya ya jadi temen-temen welcome back again ah welcome back again dengan si Steve gila Nah jadi temen-temen Steve gila bakalan ngasih kitab ke kalian semua bahwa sekarang ada update baru ofisial yaitu versi 1.6.0 dan ya temen-temen ternyata saya salah sangka kirain 1.6 itu bakalan dilewat menjadi 1.7 but no guys Sok Inggris lubang Nah jadi temen-temen disini saya bakalan ngasih kitab kalian juga apa saja yang baru di Minecraft ini jadi jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis dan jangan lupa tidak nge-skip iklan ya lagian YouTube juga katanya minggu depan bakalan ngilangin fitur untuk nge-skip iklan jadi nah jadi temen-temen di video hari ini kita langsung aja bahas ada banyak banget bau fixes dari versi beta 1.7 kemarin ada disini coy dan apalagi ya hmm ada bug fixes tambahan juga jadi kita langsung aja mainin all is full of love what the heck apaan dah by the way dah ini ada rumput lagi ah eh gimana dah nah 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 jadi temen-temen sorry banget kalau kemarin saya gak upload video karena kemarin itu Google Chrome saya bisa sebut YouTube lah ya YouTube saya kemarin tuh lagi error temen-temen tak kenapa YouTube nya ups mulu dan ntar ada lomba lewat ya waduh dia ngapain nah jadi temen-temen tak kenapa YouTube saya itu seperti itu ada tulisan YouTube ups nya dan dia mungkin lapar ya temen-temen oke nah jadi guys sekarang udah normal kembali karena saya udah hapus Google Chrome nya jadi mohon Google untuk perbaiki browser anda ya Nah jadi temen-temen kita langsung aja bakalan bahas bug fixes nya satu persatu temen-temen yeay yang pertama itu disini ada perbaikan crash pada DLC atau kalian download atau buka DLC yang ada di Minecraft di Minecraft HP Windows coy Windows HP ya dan lihat temen-temen entah kenapa bisa gak crash kayak gini ini lagian HP ko jendela ya perbaikan bug fixes yang dimana kursor atau kalian bermain Minecraft menggunakan controller gitu ya dan yang kayak gini itu disebut sebagai kursor dan dia temen-temen kursor ini nge-stuck temen-temen ya entah kenapa I don't know dan iya kalian salah-salah aja lihat gambar berikut ini video berikut ini ya maksud saya nah jadi temen-temen seperti kalau misalnya lihat tadi itu kursornya nge-stuck coy dan ya sekarang udah diperbaiki di versi ini jadi kalian bisa langsung aja pakai pakai panci untuk main Minecraft nya ya nah jadi temen-temen yang selanjutnya juga disini ada perbaikan pada comment coy banyak banget dah seriusan jadi guys disini ada perbaikan pada slash field doors nah jadi temen-temen dulu itu menggunakan comment slash field doors itu bakalan nggak ada pintunya tapi gas sekarang udah diperbaiki di versi ini jadi kita langsung aja bakalan bukan buka eh buka oke lah seperti ini aja nah jadi gas kita langsung aja tekan enter BEM dan seperti kalau kalian lihat temen-temen sekarang blok pintunya sudah ada so jadi temen-temen disini juga ada perbaikan bug yang dimana lagi-lagi pada komen temen-temen jadi ntar kita baca dulu oke jadi disini ada perbaikan bug jika kalian menggunakan slash block level 13 redstone ataupun yang berbau redstone gitu tidak akan menyala temen-temen oke jadi kita langsung aja bakalan praktekum ya aduh kok banyak tugas kayak gini ya kita langsung aja bakalan ambil mana ya where is that where is that where is downlamp nya kita bakal tulis set block tada 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 lever 13 BEM nah sekarang sudah menyala coy jadi kalau di versi sebelumnya itu levernya nggak nyala tapi sekarang udah bisa nyala right bagus banget dan mojang yang selanjutnya juga disini ada perbaikan error pada saat kalian membuka book and quill jadi teman-teman jika kalian ingin nulis menggunakan book and quill maka saat kalian membuka benda tersebut ya maka blok yang ada di sekitar kalian akan hancur sendiri teman-teman jadi kalian bisa langsung aja lihat gambar berikut ini jadi ada seseorang yang sedang buka book and quill dan tiba-tiba blok kayu yang ada di ujung sana itu hancur sendiri coy dan ya Nah jadi gas sekarang bug tersebut sudah diperbagi di versi ini jadi kita langsung aja bakalan coba book and quill nah ini dia buku dan pena bulu bulu apa ya Nah ya jadi teman-teman seperti kamu bisa lihat blok yang ada di sekitar saya itu tidak akan hancur dengan sendirinya lagi yang selanjutnya disini juga ada perbaikan masalah ketika kalian beli sesuatu dari villager ya teman-teman ada salah satu tombol yang menghilang hal ini terjadi jika kalian menggunakan controller ya haduh kok nah jadi teman-teman yang selanjutnya juga disini ada perbaikan masalah ketika kalian beli sesuatu lagi dari villager nah teman-teman bagi ini menyebabkan kalian hanya bisa mendapatkan satu emerald contohnya kalian bisa lihat gambar berikut ini jadi disana itu ada orang yang mau trading menggunakan 64 buku guys dan harga 8 buku itu satu emerald sedangkan 64 buku itu harusnya dapat 8 emerald teman-teman lah ini kok dapat satu di sini juga ada menghilangkan bug saat memindahkan item tapi item tersebut tidak pindah pada tempat yang semestinya contohnya saja kalian bisa langsung aja lihat gambar berikut ini Hai nah pusing tes kita simpen disini kita eh emm kita simpen jam rootnya disini lalu kita tekan shift temen-temen BEM dan sekarang bugnya sudah diperbaiki guys yes mantap banget nah jadi temen-temen itu dia bug fixes bug fixes yang ada di dalam mancraft ini sebenarnya masih banyak lagi temen-temen tapi iya capek coy bagi kalian semua yang ingin tahu change log ataupun yang baru di mancraft ini kalian bisa langsung aja cek linknya ada di deskripsi Oke nah jadi temen-temen sekarang yang terakhir disini ada perbaikan pada achievement Hah nah jadi guys disini ada perbaikan bug yang dimana achievement Ah Hoi dan juga achievement Atlantis ini tidak kebuka saat kalian bermain di Minecraft Nintendo Edition untungnya bukan di Minecraft burik edition ya temen-temen nah jadi guys sekarang udah diperbaiki di versi ini dan tak kenapa namanya itu adalah chip Ah Hoi mungkin mojang lagi lapar ya dan ia jadi temen-temen saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk di like videonya sebanyak-banyaknya share juga video ini ke teman-teman kalian semua dan ya saya tahu ini videonya videonya sangat singkat padat dan tidak jelas bagi kalian semua yang ingin pencet tombol subscribe-nya pencetlah karena itu gratis Nah jadi temen-temen di YouTube ini subscribe itu gratis jadi silahkan subscribe ya dan ya jangan lupa untuk nyalain notifikasinya dengan cara tekan tombol belnya atau logo loncengnya yang ada di sebelah tombol subscribe ya yang itu Nah jadi guys jadi eh jadi kalian nggak akan ketinggalan ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel mc874 dan iya itu doang sih eh bye abang benya can you yeah 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 you yeah 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 Terima kasih telah menonton!